versi kita disini mereka tiga masyarakat ya kawan-kawan kita di sana melimun kali ini saya akan mengajak kawan-kawan berkeliling dari sisi kiri kemudian akan keliling ke beberapa tempat di dalam istana ya ikuti ya nah ini merupakan area gerbang masuk kawan-kawannya bisa dilihat disini istana ini memiliki dua gerbang tapi yang ada di fungsi kan nah ini lokasi parkir mobil jadi untuk parkirnya kita dikenakan biaya dengan lebih nah kawan-kawan bisa melihat disini berbagai dari datang kelima ya dan juga pendewaan rental sepeda motor dan mobil untuk anak-anak selamat menikmati nah sekarang kita akan masuk ke dalam istana kita lihat bagaimana di dalam istana masuk istana wajib buka alas kaki kawan-kawannya nah kita masuk ke dalam ya kawan-kawannya dari depan sini itu sudah ada beberapa foto-foto leluhur dari istana mayimu ini kawan-kawannya nah juga sudah ada beberapa ruangan yang difungsikan untuk penjualan oleh-oleh nah ini foto pertama yang kita lihat ini adalah Sultan Dedy ke-8 ya istana ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Dedy ke-9 ya kawan-kawannya istana ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Dedy ke-9 ya kawan-kawannya nah sebelahnya Sultan Dedy ke-10 yang melihat ini juga ada beberapa foto-foto kejadian atau kenangan-kenangan di masa lalu kawan-kawannya yang bisa sehingga sana dari Sultan yang biasanya digunakan untuk acara-acara adat atau budaya dari BBM lagi seperti beberapa waktu yang lalu pemberian anugerah gelap kesultanan kepada Presiden Jokowi ya ini juga digunakan ada juga beberapa benda-benda peninggalan kuno yang masih dipajang kawan-kawan semua bisa kita lihat di dalam istana dan ini adalah dua kursi raja dan ratu ya kawan-kawannya arsitekturnya memang masih terlihat seperti RR Raja Man Belanda ya kawan-kawannya dan ini adalah Sultan Dedy ke-12 ya kawan-kawan Seri Paduka Sultan Azmi Pekasalan sempat dua kali menjadi anggota DPR RI di era kepresidennya Pak Soeharto ya Presiden Soeharto ini Sultan Dedy yang saat ini Sultan Dedy ke-14 dilantik ketika umur 7 tahun ya saat ini baru berusia 21 tahun dan ini Sultan Dedy ke-13 ya ayahannya Sultan Dedy ke-14 beliau adalah Anumerta ya atau mungkin juga di tugas seorang militer berpangkat rakyat dengan kolonel beliau merupakan komandan batalion puja 12 kalah hitam ya di Bandung meninggal ketika kecelakaan 2004-2005 di Oksmawe Aceh nah ini foto beliau dengan pakaian melayunya sekarang kita lanjut ke luar kontornya ini bagian teras depan setelah pintu masuk kita coba melihat ke arah kanan ya kita melihat ke sayap kanan istana karena dari info yang diperoleh kanan dan kiri adalah ruang terbatas karena masih menjadi kediaman keluarga sultan ya ini lapangan jadi terbatas kongkongnya ditutup karena memang itu untuk kediaman keluarga sultan kita coba ke swing kiri juga untuk sebelah kiri ini penutupannya tidak langsung di samping seperti tadi kawan-kawan ini agak ke sana karena di bagian kiri ini ada informasi ya mengenai sejarah sultanan Delhi ini bisa kita lihat dari sejarahnya kemudian dilanjutkan di sebelah-sebelahnya itu ada kisah sultan Delhi pertama kemudian sultan Delhi kedua ketiga ya dan seterusnya ya bisa dilihat itu raja Delhi satu raja Delhi dua raja Delhi tiga nah jadi kalau kawan-kawan yang mau tahu sejarahnya jangan lupa ke sisi kiri istana ya karena dipanjang di sini nah di ujung sana itu sudah tertutup karena itu wilayah keluarga sultan nah taman atau pekarangan di depan istana itu dibuka untuk umum ya oleh pihak istana untuk digunakan piknik oleh warga-warga sekitar jadi yang mau bersantai bawa anak-anak main juga bisa main ke sini nah kita sekarang melihat meriam untung yang legendanya merupakan adik dari putri hijau ya dari Melayu dikisahkan bahwa memang meriam ini hingga saatnya menyimpan sejarah masa-masa lampau kata ya nah itu bisa didengarkan melalui lubang meriamnya seperti yang kita lihatnya dari ibu sementara sedang mendengarkan jadi ini adanya di Tanah Karo ini itu foto pecahan barim remli kawan-kawan ya jadi puntungannya terbelah dua itu berada di Tanah Karo kamu dengar? ada dengar suara ya ibu ya? iya coba aja pak bergantung sugesti ada air mengalir, ada gendul, ada perang, ada beneran boleh dicoba? nah versi kita di sini mereka tiga mas saudara versi kita di sini ada mas saudara dua putraуч dan putri putri-judi dan naga abang putri ke paling sungguh nambang ya aja namanya dua putri dan kawan duga putri yang cantik tiga seri paduka nambang hayali seorang pangeran berubah wujud atau menyatu kepuatannya kembali jadi itu menurut cerita lagi kita di sini penjelamangan seorang laki-laki ради daripada putri dan kawan Kenapa Pak berubah wujud putri cantik, biarlah yang merupakan sumpah yang raja Aceh. Kenapa lah putri jauh perang lainnya? Sudah tahu ya, saya yang bilang. Nah, seperti yang disampaikan ibu tadi, yang kita dengar itu bisa tergantung dari sugesti kapalnya. Saya sendiri tidak dengar apa-apa, tapi banyak yang bilang, mengengar suara air, ada suara puda bahkan, ada suara perang. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita ya kawan-kawan. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.